Dona Harun sepertinya belum kapok untuk kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah sempat ditahan karena kasus perzinahannya dengan bara tampu bolon yang dilaporkan mantan suaminya Hendra Rathomo alias Romy Soekarno, kini mantan model senior itu terjerat kasus narkoba. Dona ditangkap jajaran Polres Jakarta Selatan di kediaman anaknya Riki Harun di kawasan Emerald Residence, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 18 November 2022, malam lalu dengan barang bukti jenis sabu sebanyak 2 paket dengan berat bruto 3,09 gram, jenis ekstasi Happy Five sebanyak 1,5 butir serta alat hisap sabu. Saat ditangkap, Dona pun dinilai tidak kooperatif. Ia menangis histeris saat polisi menemukan barang bukti di rumah Riki. Dia sudah lama menggunakan, awalnya tidak kooperatif. Ia nangis karena ditangkap di dalam kamar, ungkap Wakap Polres Jakarta Selatan AKBP Harun, pada Sabtu, tanggal 19 November 2022. Sebelum penangkapan, rupanya pihak kepolisian sudah lama mengincar Dona sejak Juni tahun 2021. Terkait penyebab Dona terjerumus penggunaan barang haram tersebut, Sandi Arifin, seorang pengacara yang menangani kasus Dona Harun sebelumnya pun ikut berkomentar dan membenarkan bahwa hal itu dikarenakan Dona tertekan dan mengalami depresi Pasca mengalami tindak KDRT, berseteru dengan kedua mantan suami, menghonsumsi narkoba hingga dituduh melakukan perzinahan. Bak Dona sangat tertekan karena perceraiannya dan dia juga mengalami KDRT. Kalau dari segi aktivitas itu dia masih lancar. Salah pergaulan. Terang Sandi ditemui di lokasi usai menjemuk Dona di tahanan Polres Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 19 November 2022 kemarin. Seperti diketahui, Dona Harun terjerat kasus narkoba. Ia sempat dikabarkan menjadi buronan Polres Jakarta Selatan. Dona diduga mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Happy Five. Saat itu, Dona berada di London, Inggris. Dia telah masuk daftar pencarian orang atau DPO Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan. Dona berada di London. Dia sudah kita masukkan dan tetapkan jadi DPO. Dia mengonsumsi narkoba. Kata kasatres narkoba Polres Jakarta Selatan. Kompol Wadi Sabani. Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya mengirim red notice untuk Dona Harun kepada National Central Bureau melalui Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Kabit Humas Polda Metro Jaya. Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya. Jakarta Selatan. Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Polres Jakarta Selatan menetapkan Dona Harun sebagai tersangka kasus narkoba pada akhir Mei tahun 2021 lalu. Sebelumnya, Dona juga ditetapkan sebagai tersangka kasus perzinahan dengan Baratampu Bolon pada November tahun 2020.